Berubah, impiannya pun hancur dan membuatnya menjadi buruk Obisa pun gagal menjadi Hokage 7 Shinobi yang ingin menjadi Hokage namun gagal Menjadi seorang Hokage adalah cita-cita yang sangat mulia Karena dirinya sudah berniat ingin melindungi dan membahagiakan semua orang Bukan hanya keluarga dirinya saja, namun untuk semua orang Termasuk yang ada di desa Konoha ini Untuk menjadi seorang Hokage dibutuhkan kerja keras yang kuat Salah satunya adalah agar semua orang bisa mengakui keberadaannya Menjadi Hokage bukan hanya sekadar bualan saja Tetapi bertanggung jawab untuk semua orang Agar hidupnya tenang dari musuh atau apapun itu Di dunia Naruto, orang-orang yang ingin menjadi seorang Hokage sudah banyak Ada orang-orang yang menganggap menjadi Hokage adalah cita-cita yang konyol Dan ada juga yang menganggapnya serius Tak terlepas juga dari Shinobi-Shinobi ini Ada yang menganggapnya main-main saja Dan ada juga tidak serius Tidak serius untuk mengejarnya Menganggap hal yang mudah untuk mencapai menjadi Hokage Namun ada juga yang mati-matian untuk menjadi Hokage Tetapi takdir berkata lain Tak kesampaian juga hingga nyawanya telah diada Oleh karena itu, inilah tujuh Shinobi yang ingin menjadi Hokage dengan kerja keras Namun ada yang gagal dan ada juga yang masih belum tercapai Danzo Shimura Untuk orang yang pertama yang ingin menjadi seorang Hokage Siapa ini tak tahu dengan salah satu tatuwa di desa Konoha Yaitu yang bernama Danzo Shimura Danzo melakukan segala cara untuk melindungi desa Konoha Meskipun dengan cara yang salah Namun karena begitu cintanya terhadap desanya Sampai dirinya pun tidak tahu mana yang benar dan yang salah Atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya Danzo pun gagal untuk menjadi Hokage Karena dirinya mati di tangan Sasuke Orochimaru Yang dulu pernah membunuh gurunya sendiri Yaitu yang bernama Hiru Sensor Tobi Siapa ini tak tahu dengan Orochimaru ini Yang pernah menghancurkan desa Konoha Karena bertujuan untuk membalas dendam kepada gurunya itu Orochimaru berkingin menjadi Hokage setelah gurunya sendiri Hiru Sensor Tobi namun tidak diisinkan olehnya Itulah sebabnya Orochimaru tak terima dengan penolakan tersebut Dengan menghancurkan Konoha saat itu Orochimaru pun gagal menjadi Hokage Dan untuk sekarang di arah Boruto Sepertinya sudah tidak tertarik untuk menjadi Hokage Nawaki Nawaki adalah adik Hokage kelima sunatik Dulu juga bercita-cita ingin menjadi Hokage Namun sayang perjuangannya masih dibilang belum jauh Nawaki telah diada karena peperangan Dan Hokage kelima sunatik dulu memiliki kekasih Yaitu yang bernama Dan Dan juga dulu bermimpi ingin menjadi Hokage Namun memiliki nasib yang sama Seperti adik sunatik yaitu Nawaki Dan telah diada karena peperangan Ujiya Obito Semenjak Obito kecil juga memiliki cita-cita yang sama Seperti Naruto menjadi Hokage Namun setelah ada kejadian yang membuatnya Obito berubah Impiannya pun hancur Dan membuatnya menjadi buruk Obito pun gagal menjadi Hokage Induzuka Kiba Untuk yang satu ini berbeda dari yang lainnya Kiba pun juga memiliki impian yang sama Seperti Naruto kecil dulu Yaitu menjadi Hokage Salah satu buktinya ketika Kiba terkena mukian Tsukuyomi di perang Dunia Shido 34 Dalam impinya tersebut Kiba menjadi seorang Hokage Dan berkeinginan sama penduduknya memiliki anjing Entah di kenyataannya Meski belum tercapai Apakah Kiba diareporto Masih berniat ingin menjadi Hokage atau tidak Mungkin saja sudah tak berniat lagi Karena tidak serius tak seperti halnya Naruto Ujiha Sasuke Siapa yang menyangka Sasuke juga pernah berniat ingin menjadi Hokage Setelah dirinya tahu tentang Itachi yang sebenarnya Sasuke berkeingin menjadi Hokage Namun yang berkuasa adalah Sasuke sendiri Namun akhirnya Sasuke tersadar oleh Naruto Karena niat Sasuke yang salah Meski seperti itu Sekarang diareporto Sasuke sudah menjadi lebih dari Hokage Yaitu menjadi Hokage bayangan Melindungi Konoha secara tak terlihat Tanpa semua orang tahu Apa yang dilakukannya di luar Dengan seperti Bang Toyop yang tak pulang-pulang Tapi sekarang sudah sering pulang guys Untuk sering-sering bertemu keluarganya Menurut teman-teman Manakah yang sekiranya mengejutkan Atau seperti apa tanggapan teman-teman Dengan tujuh Shinobi ini Jangan lupa lontarkan pendapatnya Di kolom komentar Tukung terus channel ini Dengan klik tombol subscribe di bawah Untuk yang belum subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya